Hai sayang Gio, buat kamu yang punya rencana perawatan Gio Healthy Veneer, this video is for you. Sayang Gio udah tau kan, di Gio ada dua jenis veneer gigi, yaitu ada veneer direct dan ada veneer indirect. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas di video ini ya. Nah, yang pertama ada veneer direct. Veneer direct dibuat menggunakan bahan resin komposit yang diaplikasikan dan dibentuk langsung pada gigi sayang Gio dan dikerjakan dalam satu kali kunjungan aja. Pengerjaannya tanpa merusak gigi asli, sehingga relatif lebih cepat dan tidak perlu menunggu proses pembuatan di laboratorium. Dari segi biaya, veneer direct juga lebih terjangkau dibandingkan veneer indirect. Akan tetapi, bahan resin komposit ini sifatnya kurang tahan lama jika dibandingkan bahan porselen yang digunakan untuk pembuatan veneer indirect. Tapi jangan khawatir, karena apabila ada kerusakan, dapat segera diperbaiki. Dan jangan lupa ya untuk melakukan perawatan secara bergala untuk mencegah noda dan kerusakan pada gigi setelah perawatan veneer. Oke, untuk yang kedua ada veneer indirect. Untuk veneer indirect ini menggunakan bahan porselen atau bahan ceramik sejenis lainnya. Pengerjaan veneer indirect ini dibutuhkan pengurangan gigi dan dibuat di laboratorium, sehingga membutuhkan minimal dua kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan pencetakan gigi, dan kunjungan kedua untuk pemasangan veneer. Porselen ini dinilai lebih tahan terhadap noda dan abrasi, sehingga memiliki usia yang lebih lama dibandingkan resin komposit. Selain itu, porselen ini juga lebih mudah dibersihkan dan tidak mudah berubah warna seperti resin komposit. Dan dari segi estetika, bahan porselen ini juga memberikan tampilan yang lebih alami dan estetik lho. Di balik kelebihannya, veneer indirect ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan veneer direct. Dan apabila terjadi kerusakan, biasanya tidak bisa diperbaiki, tapi butuh penggantian total pada veneernya. Nah, jadi sayang Gio udah tau kan kalau veneer direct dan veneer indirect memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semuanya tergantung dari beberapa faktor, seperti biaya, kebutuhan estetika, dan preferensi pribadi masing-masing sayang Gio. Nah, sayang Gio bisa langsung datang berkonsultasi dengan dokter gigi di Gio untuk menentukan jenis veneer apa yang paling sesuai dengan kebutuhan sayang Gio. Aku tunggu di Gio ya! Sayang Gio, ingat gigi, ingat Gio!